Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan Anda sore hari ini dalam keadaan sehat wala via Sobat Cadas TV-nya semuanya berdasarkan data yang dirilis oleh BMKG Dari mulai hari kemarin tanggal 1 Juli tahun 2021 Sampai hari ini hari Jumat Tanggal 2 Juli tahun 2021 Daerah Tanggamus, Lampung telah dihantam 181 kali gempa bumi Dan diantaranya 10 yang mendapat dirasakan Jangan kemana-mana, simak terus videonya Badan meteorologi, klimatologi, dan geofisika BMKG mencatat Ada 181 kali gempa yang terjadi di wilayah Tanggamus, Lampung Sepanjang Kamis, kemarin 1 Juli tahun 2021 Hingga pada hari ini Jumat 2 Juli tahun 2021 Siang hari Kejadian gempa yang terjadi di Tanggamus termasuk dalam gempa suam Dari kemarin Kamis, tanggal 1 Juli tahun 2021 Sampai hari ini Jumat, tanggal 2 Juli tahun 2021 Siang ini Kita mencatat 181 gempa dengan 10 kali gempa dirasakan Gempa yang terjadi bervariasi Dari magnitudo 1,1 sekaliter hingga 4,6 sekaliter Kata Anton Sogiarto, Kepala Statiun Geofisika BMKG Lampung Utara Apakah kondisi tersebut termasuk berbahaya? Kalau tingkat kebahayaannya karena kekuatan gempa relar kecil Memang biasanya tidak terdampak terhadap sekitar Pada saat ini juga kami tidak melihat adanya laporan kerusakan Terkait dampak gempa tersebut Ungkap Anton Namun demikian kita perlu harus diwaspadai Karena tidak memungkinkan potensi gempa susulan Masih tetap bisa terjadi Dan itu yang diwaspadai Anton menjelaskan bahwa di Provinsi Lampung Ada 2 sesar atau van lempeng bumi yang aktif Pertama sesar lokal yang membentang dari Tarahan hingga Natar Sementara yang kedua dan juga masih aktif yaitu sesar semangkok Sesar Sumatera ini memiliki 19 segmen Dan membentang 1.900 km dari Aceh hingga Lampung Kejadian gempa yang terjadi di tengah pus Lampung Sepanjang hari kemarin hingga hari ini siang Kata Anton dipicu karena adanya aktivitas sesar semangkok barat Dengan memperhatikan lokasi efisenter dan kedalaman efisenter Gempa yang terjadi merupakan jenis gempa dangkal Akibat aktivitas sesar lokal semangkok barat Ujar Anton Meningkatnya aktivitas kegempaan yang terjadi di Tanggamus Tentunya patut diwaspadai Gempa signifikan yang terjadi tersebut Dapat menjadi alarm bahwa zona gempa Di sepanjang patahan besar Sumatera Aktivitasnya meningkat PMKG juga menghimbau kepada masyarakat Agar tetap tenang dan tidak terpengaruh Oleh isu-isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya Terima kasih telah menghormat videonya sampai selesai Mudah-mudahan Saudara-saudara kita yang berada di daerah Tanggamus, Lampung ini Diberikan ketambahan dan kekuatan Akan terjadinya Dengan adanya gempa yang terjadi Beruntung terus-terus menerus ini Selama dua hari Mudah-mudahan Dan saudara-saudara kita disana Diberikan kekuatan Dan selalu diunggu oleh Allah SWT Sobat channel 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 ini Agar semakin lebih baik Silahkan anda yang belum subscribe Silahkan anda subscribe Dan nyalakan juga bell notifikasinya Untuk yang terakhir kalinya Sampaikan salam hangat selalu buat keluarga anda Semoga semuanya sehat selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati